Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bersama saya Kurni Yadi Di channel tutorial Rekis Oke Di kesempatan kali ini kita akan Mencoba memberi makan Ikan Oscar kita Dengan Udang Rebon Udang Rebon atau udang pasar Yang kecil-kecil Saya akan perlihatkan Seperti ini Udang kecil Kalian pasti sudah tahu Dengan udang ini Ini biasanya disebut dengan udang Rebon Kalau di tempat saya Ikan udang ini Dinamakan dengan udang saih Oke Jadi bagaimana keseruannya Dengan memberikan Udang Rebon ini Maksudnya Ikan Oscar kita Memakan Udang Rebon ini Oke Jangan kemana-mana Yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Di bawah sini Dan aktifkan notifikasi Untuk mendapatkan video terbaru Dari tutorial Envis Tentunya Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe Jangan lupa klik tombol like Dan share ke Social media Jangan lupa klik tombol like Langsung saja Kita beri makan Ikan Oscar kita Dengan Udang Rebon Oke guys Sekarang kita sudah Siapkan Udang Udang Rebon Kalian bisa lihat Di sini Ini Udang Rebon Yang kita beli di pasar Jadi kita akan Langsung saja Memberi Ikan Oscar kita Makan Udang Rebon Ini Oke Sekarang kita posisikan Kamera di sini Ini kita coba Dulu ya Kalian bisa lihat sendiri Mereka Sangat Ya Sangat suka ya Kayaknya Mereka sangat suka Dengan Udang Rebon Ini Jadi kita Taruh di atas Di atas Di sini Jadi kita jatuhkan Satu-satu Yuk Hop Ya Langsung ditelan Hop Jangan Jangan Belumlah Gue jatuhin Semuanya Tapi mereka Udang Udah Udah Aksinya Udah Udah Gimana Gitu ya Jadi Iya kan Padahal ini Gue taruh Di atas aja Padahal Udah Cuman Taruh Di atas aja Ikannya Sudah Ini ya Sudah Ketagihan Gitu loh Jadi kita Jatuhkan Udangnya Langsung Disambar Kita coba lagi Sedikit lagi Langsung Disambar Sedikit lagi Sep Iyah Mereka Rebutan Oke Jadi Ternyata Udang Rebon Ini Sangat Disukai oleh Ikan Oscar Jadi Kawan-kawan yang Belum Tahu Dengan Makanan Ikan Oscar Yang Satu Ini Kalian Bisa Coba Di rumah Bagaimana Keseruannya Cip Iya kan Iya kan Seperti yang Kita lihat Disini Oke Kita coba Di bagian Sini Biar Dilihat Jelas ya Oke Yep Yep Langsung Disambar Oke Mantap Kita Coba Lagi Di bagian Sini Saja Di bagian Sini Kita Jatuhkan Sedikit Sedikit Sep Langsung Disambar Langsung Disambar Guys Sep Wih Langsung Disambar Guys Padahal Kita Cuma Menaruh Di atas Bagian Sini Belum Kita Lepaskan Kedalam Akwarium Tetapi Dia Sudah Menyamar Guys Sudah Menyamar Seperti Kerasukan Gitu Ya Sup Enak Gitu Guys Ternyata Ikan Oscar Saya Paling Doya Nih Makan Makan Udang Repon Bisa Bisa Lihat Disini Ternyata Ikan Lohan Saya Juga Suka Dengan Udang Rebon Jadi Biar Lebih Irip Kita Kasih Udang Rebon Terus Disini Saya Juga Mencampurkan Dengan Pelet Disini Saya Menggunakan Pelet Topka Topka Head Color Aster Ini Mempercepat Pengeluaran Warna Di Bagian Badan Tubuh Ikan Oscar Kita Jadi Gue Menggabungkan Dua Makanan Ini Udang Rebon Dan Topka Oke Kita Coba Lagi Bagaimana Keseruannya Kita Coba Sedikit Sedikit Biar Lebih Ini Kita Taruh Disini Kita Taruh Disini Kira 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 Dia Enggak Ya Oke Sepertinya Dia Dia Melarikan Diri Kesini Jadi Kita Tindakan Terlebih Dulu Oke Sekarang Kita Jatuhkan Sedikit Demi Sedikit Sep Ya Kita Lihat Sep Langsung Dimakan Kita Jatuhkan Lagi Kira Kira Oke Seperti Yang Kalian Lihat Dia Agak Sedikit Manja Kita Jatuhkan Lagi Kita Jatuhkan Lagi Kita Jatuhkan Semuanya Kita Lihat Sepertinya Yip Langsung Disambar Langsung Disambar Guys Oke Bagaimana Keseruannya Sep Langsung Disambar Lagi Hingga Tak Tersisa Bisa Lihat Sendiri Disini Serunya Luar Biasa Mungkin Ada Kawan-kawan Yang Bercinta Ikan Oscar Yang Ingin Tahu Bagaimana Cara Mempercepat Keluar Warna Dari Ikan Oscar Kalian Dengan Harga Terjangkau Yaitu Dengan Memberi Makan Ikan Oscar Kita Dengan Udang Rebon Atau Udang Saif Lebih Tempat Dan Ditambah Lagi Dengan Pakan Topka Terus Ini Saya Menggunakan Topka Platinum Klopaster Jadi Dua Makanan Ini Kita Gabungkan Untuk Memberi Makan Ikan 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 Oscar Kita Yang Bisa Lihat Sendiri Warna Ikan Oscar Saya Mulai Mulai Keluar Ya kan Bukan Mulai Keluar Sudah Keluar dan saya tunjukkan satu lagi yang di bagian ukuran besar yang ukuran besarnya kita lihat ya tidak kelihatan yang ukuran besarnya sudah meneluarkan warna sebelumnya tidak memiliki warna hanya sedikit warna tapi setelah memberi makan udang rebon udang rebon ini ternyata warnanya langsung keluar jadi saya rekomendasikan buat kawan-kawan yang memiliki ikan oscar untuk memberi makan ikan oscarnya dengan udang rebon ini oke sampai disini dulu yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari tutorial Envis tentunya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati